Oke salam dan salam sejahtera dan ulasan saya untuk menjawab kenyataan yang dikeluarkan oleh Naib Presiden PAS yaitu Dato' Ustadz Idris yang mana beliau juga sebagai mantan menteri agama yang mana dalam kenyataan di Harakah Deri dengan bertajuk Anwar Cakap tak serupa bikin. Jadi saya melihat kenyataan yang dikeluarkan bahwa beliau mempersoalkan isu Presiden UMNO yang mana sebelum PRU ke-15 itu berlansung pernah di Perhimpunan Agong UMNO yang mana Presiden UMNO Dato' Sri Zahid Amidi menyebut no DAP no Anwar tetapi ada juga no Perikatan Nasional sebenarnya yang mana hari ini beliau persoalkan gabungan antara kerajaan yang ada hari ini yang mana ada UMNO di dalamnya dan akhirnya beliau melihat bahwa ini adalah konspirasi jalan belakang ini adalah satu pembohongan. Saya tidak suka kenyataan terutamanya Ustadz Idris ini dalam beliau sebagai mantan menteri agama bermain isu politik yang saya kategorikan sebagai pembohong, penipu dan juga propaganda kepada rakyat sangat hipokrit dan cuba bermain sentimen kaum dan agama yang begitu tajam kita rakyat Malaysia sudah tahu bahwa gabungan ini berlaku setelah selesai PRU ke-15 jika hari ini pemimpin PAS seperti mana Ustadz Idris ini berhujah seperti ini maka pada saya orang seperti ini memang tidak layak untuk menjadi pemimpin kerana hujah yang dikeluarkan adalah songsang dan salah kita rakyat tahu bahwa yang datang menghadap ke Istana Negara bukan Presiden UMNO bukan Zahid Amidi yang pergi menghadap dengan yang di Putuan Agong yang datang menghadap dengan yang di Putuan Agong adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tan Seri Midi Yassin, Tan Seri Abdul Adi Awang jadi apabila mereka menghadap yang di Putuan Agong sebagai komponen parti terbesar iaitu Pakatan Harapan adalah parti yang terbesar mempunyai 82 kursi manakala Perikatan Nasional waktu itu mempunyai 73 kursi kerana ada satu kursi waktu itu belum sempat untuk nak bertanding kerana ada masalah yang mana melibatkan banjir dan sebagainya jadi yang di Putuan Agong bawa tiga orang ini untuk menghadap dan akhirnya keputusannya Perikatan Nasional tidak bersetuju dengan kesombongannya dan keangkuhannya jika hari ini dia mempersoalkan kenapa UMNO bergabung dengan Pakatan Harapan ini adalah satu stigma ataupun satu kenyataan yang betul-betul menipu rakyat sebab itu saya kata Ustaz Idris ini penipu kerana dia menipu dan berbohong lagi cuba mempropagandakan sesuatu hujah yang memang tidak tepat sama sekali kalau dibawa berhujah dengan orang gila pun orang gila boleh menang dengan hujah dia kenapa saya kata seperti itulah dia maka dengan keangkuhan itu Perikatan Harapan yang mana kita dengar juga diarahkan oleh pihak istana untuk parti seperti Perikatan Nasional yang mempunyai 30 kerusi yang kerusi terbesar yang adalah UMNO perlu bergabung dengan Pakatan Harapan kerana tidak boleh Perikatan Nasional tiba-tiba nak langkah bendul sedangkan mereka cuma ada 73 kerusi tetapi Pakatan Harapan ada 82 kerusi dan mereka nak menjadi kerajaan kali ini mereka cuba dengan cara menipu iaitu mengumpul SD itu juga salah kerana sudah berlakunya RUU Anti Lopat Parti yang telah pun diluluskan di Parlimen maka apa yang perlu yang perlu sekarang ini adalah Barisan Nasional perlu mencari gabungan mereka untuk bergabung untuk mencukupkannya jika parti seperti Perikatan Nasional nak menjadi kerajaan tanpa menggunakan orang UMNO contohnya tak akan jadi kerajaan jika dia nak mengungkit tentang isu UMNO mana-mana parti yang nak menjadi kerajaan iaitu Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional tanpa Barisan Nasional bersama mereka tanpa GPS bersama dengan mereka maka tidak akan terbentuk kerajaan itu kerana dua komponen parti ini yang mempunyai majoriti yang agak besar untuk mencukupkan jumlah 112 jadi alasan yang digunakan oleh Ustaz Idris ini pada saya terlalu jumutlah terlalu menipu jangan menggunakan alasan ini rakyat tidak bodohlah terutamanya anak-anak muda hari ini jadi dia menggunakan alasan no anwar no DAP dan sebagainya ini selepas PRU ke-15 kita tidak dapat membentuk kerajaannya so perlu mahu atau tidak UMNO Barisan Nasional perlu digunakan untuk bergabung jika kita tolak Perikatan Nasional maka perlu ambil UMNO Barisan Nasional kalau kita Pakatan Harapan hendak menubuhkan kerajaan perlu mengambil Barisan Nasional kerana kedegilan dua orang mangkuk hayun itu yaitu Tan Sri Midi Yassin dan juga Presiden PAS itu Tan Sri Abdul Hadi Awang yang tidak nak bergabung jadi hari ini tak perlu persoalkan kerajaan yang terbentuk hari ini memerlukan gabungan kecil politik yang lain untuk bersama jadi kalau Ustaz Idris ini nak menceritakan bahawa mengungkit kisah lama mengungkit kisah PRU ke-15 yang lepas ok silahkan kamu orang nak tumbuh kerajaan dengan apa? dengan orang bunian hanya ahli parlimen saja yang nak membentuk kerajaan jadi dia cuba menceritakan pembohongan lepas itu dia mempersoalkan bahawa Anwar PM Tepi dah 24 tahun saya nak beritahu dekat Ustaz Idris kamu sebagai seorang Ustaz mantan Menteri Agama kalau inilah hujah kamu nak memburukkan bangsa kamu kaum kamu sama agama dengan kamu kamu nak mempersoalkan 24 tahun Dato' Sri Anwar Ibrahim jadi PM Tepi dia lebih baik daripada pimpinan PAS yang bukan sahaja tidak tahu menjadi Perdana Menteri tetapi tidak tahu menjadi Menteri Presiden PAS hanya mampu jadi duta khas bertarap Menteri inikah label seorang pemimpin politik jadi sebelum kamu nak cerita Dato' Sri Anwar Ibrahim sekurang-kurangnya Dato' Sri Anwar Ibrahim berani untuk menjadi Perdana Menteri berbanding dengan pemimpin PAS yang berdegung-degung kosong sama macam Ustaz Idris ni yang cuba menunjukkan bahawa beliaunya hebat bawa lah saya berdebat dengan manusia ni pun sama juga saya akan bawa hujah yang sama tapi tajuk inilah tajuk dia kata Dato' Sri Anwar Ibrahim cakap tak serupa bikin saya berani berhujah dengan dia hari ini Ustaz Idris ni nak seibuk nak cerita pasal 6 bulan pentadbiran Dato' Sri Anwar Ibrahim isu ekonomi isu tukaran dolar ni yang mana dia persoalkan bahawa sebelum kerajaan yang terbentuk hari ni maksudnya kerajaan mereka lah walaupun keadaan teruk ataupun dolar itu meningkat naik tetapi rasanya tidak seteruk yang ada hari ni apa kebangang dia cakap masalah negara hari ni disebabkan oleh mereka yang memerintah tu lah jadi hari ni apabila contohnya waktu ekonomi kita tengah bagus dan akhirnya pelabur rali setelah PN memerintah bayangkan pelabur dah lari ni kita punya ekonomi dah drop kita nak memperbaiki balik nak mencari pelabur balik ingat mudah ingat 6 bulan boleh siap ke kerja tu itu saya kata bangang kenyataan dia lepas itu nak cerita tentang kejataan nilai ringgit ni yang pertama memang ini seluruh dunia melibatkan seluruh dunia itu ya dan kita tahu bahawa ini adalah kerosakan yang dibawa oleh mereka dolar meningkat 4 poin lebih adalah di waktu PN menjadi kerajaan daripada 3.8 hari ni 4.6 4.5 tak kisah tetapi waktu dolar ini meningkat adalah di waktu mereka hari ini mungkin meningkat 10 sen 20 sen tetapi daripada mereka punya dah meningkat 50 sen 60 sen jadi jangan dia nak berbohong tukaran matawang asing ni hari-hari saya tengok di sini juga dia kata Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam waktu memerintah hari ni cuma tahu bercakap dia tidak tahu cuma tahu umumkan projek dan tak tahu melakukannya Ustaz Idris ni tak payah cakap lah kamu apa dia yang kamu buat kamu jadi kerajaan pun kamu tak buat apa kamu jadi pemimpin politik pun kamu tak buat apa kawasan Ustaz Idris ni apa yang dia dah buat berapa banyak kilang yang dia buat berapa kaya ada kawasan yang dia pegang hari ni apa dia jasa di Ustaz Idris ni jadi metrik agama pun tonggang langgang ni ucapan dia hujah dia yang macam ni ada lagi nak cerita tentang ekonomi berbanding dengan Dato' Sri Anwar Ibrahim tu lebih banyak jasa ada dengan orang di negara ni berbandingkan pemimpin-pemimpin lain jadi dia tak payah nak berhujah kalau dia memang kelongkang lah hujah dia jadi saya jawab beberapa isu yang dia ulas diharakah dari yang mana pada saya ini satu pandangan yang sangat jumut kenyataan yang kalau tak bangang memang bodoh piang lah itu saja so itu yang perlu saya jawab berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh naib presiden PAS ni supaya walaon-walaon dengar apa sebenar yang betul terjadi jangan mereka cuma nak porak perandakan saja apa dia Ustaz Iris ni mampu dengan ekonomi bijak sangat dalam ekonomi bijak sangat dalam tabir negara kalau beginilah taraf mantan menteri agama hanya bermain politik tak payahlah main saja politik jangan terlibat dengan agama so sekian saja pencerahan saya sekian terima kasih selamat menikmati